Pemirsa 22 warga negara Indonesia yang ditangkap polisi Arab Saudi saat mikot di Masjid Bir Ali Madinah telah dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan. Sementara 2 WNI lainnya masih diperiksa polisi dan ke-24 WNI tersebut adalah Jemaah Haji Furoda asal Banten yang berangkat ke Tanah Suci tanpa visa resmi. 22 warga negara Indonesia yang ditangkap polisi kerajaan Arab Saudi saat mikot di Masjid Bir Ali Madinah telah dibebaskan setelah dilakukan pemeriksaan. Sementara 2 lainnya masih diperiksa polisi. Ke-24 WNI tersebut adalah Jemaah Haji Furoda asal Banten yang berangkat namun tanpa visa resmi namun menggunakan visa siarah. Rombongan tersebut hendak menuju ke Mekah untuk mengikuti prosesi haji. Rombongan tiba di Arab Saudi melalui bandara Riyadh untuk transit menuju bandara Jeddah. Setiba di Jeddah, rombongan tidak masuk ke Mekah seperti Jemaah regular. Mereka menuju Madinah yang lazim dilakukan rombongan Jemaah tanpa visa untuk menghindari pemeriksaan polisi setempat. Pemeriksaan pribadi dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim perlindungan Jemaah KJRI Jeddah diketahui bahwa mereka ingin melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan visa yang memang tidak semestinya digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Semalam kami telah mendapatkan informasi bahwa 22 orang Jemaah dinyatakan bebas tidak bersalah karena mereka adalah korban. Sementara dua orang koordinatornya dinyatakan bersalah dan akan mendapatkan proses hukum lebih lanjut. Dua WNI yang masih diperiksa berinisial NH dan JJ masih ditahan polisi Arab Saudi. Mereka adalah sopir dan pemilik bus rombongan Jemaah Haji Furoda. Dari Mekah Arab Saudi Fahmi Firdaus melaporkan.